Untuk angkatan 6 ya, angkatan 6, 7, di angkatan 7 sendiri itu di angkatan 7 yang lalu hanya sekitar 2 orang keserta yang telah menikuti kegiatan. Dan di angkatan 6, ada 28 orang dan 1 akhirnya terpaksa menikuti kegiatan sendiri. Jadi, masih terpaksa menikuti kegiatan sendiri dalam keadaan memandung. Nah, hal-hal ini juga terjadi, Bapak-Ibu, di daerah-daerah lain ya. Bahwasannya masih banyak peserta yang telah menatakan dirus, yaitu terpaksa menikuti diri karena kita sanggup melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan dari pihak panitia atau tim penilai juga memberikan informasi. Bahwasannya ada hal-hal yang kita lakukan, setelah kita diterapkan sebagai seorang penilai yang lurus, dan di awal, dan di awal. Tapi kalau kita istilahnya ingin menyumbuhkan diri, tanpa ada keterangan yang jelas, ini tentu tidak akan menjadi kiri-kiri ya. Karena seorang yang telah lurus di S7B, itu akan menandatangani. Fakta inseguritas bahwasannya harus bersedia. Kita sedia untuk menandatangani pendidikan selama sejak mengalami kendala-kendala iklimat. Dan di situ di S7B, menerai 100 ribu, dan tentunya harus mempunyai kekuatan hukum ya. Nah, di sini kita, intinya, memang di TGP ini, kita akan diberikan pembakalan keinginan yang saya rasa memang sangat dibutuhkan untuk kita. Karena orientasi daripada TGP itu adalah orientasinya tentang pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, kemudian penggerak komunitas ya, praktisi, integrasi bagi narasumber-narasumber ya, bagi apa namanya, berbicara diri dan menerahkan kekuatan. Nah, hal ini, jika kita telah lebih jauh, atau memperlukan ini, kita akan terus berlanjut dan memberikan dampak yang luar biasa. Tentunya, akan sangat penting bagi kemenjian pendidikan kita. Yang dimana, sampai hari ini, kita akan berlaku yang telah lalu, dan ambil tanpa lima yang telah menyertai kekuatan. Dan itu memang memberikan dampak dan kekuatan yang luar biasa. Nah, untuk itu kepada Pak Rahmat Hamunangan Sembolon telah berjaya bersama kita. Saya sabar dulu Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat Hamunangan Sembolon. Bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Ini peserta kita telah bergabung Pak Rahmat dari 150 orang untuk kekuatan ini, dan telah berhadir di provinsi sekitar 11 orang ya, sambil menunggu kawan-kawan jadwal lainnya. Dan sekarang anak-anak-anaknya kita akan mulai terus untuk awal ini. Dan kepada Pak Rahmat, saya persilahkan waktu yang keempat. Saya persilahkan dengan sekitar. Silahkan Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.